Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua terima kasih sebab sudah klik video ini Jadi kepada anda yang sudah lama bersama saya di dalam channel ini Mahupun yang baru di dalam channel ini Berita hari ini adalah khas untuk info-info bantuan kerajaan Channel ini membawa anda info-info bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Sebab saya tahu terdapat ramai rakyat Malaysia di luar sana Yang tidak tahu package-package bantuan di seluruh Malaysia Mahupun package bantuan yang lama, yang baru Jadi saya akan kongsikan melalui video yang saya buat di dalam channel ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan Berkenaan dengan pengkreditan bantuan kerajaan Sebenarnya BKM fasa kedua yang tidak lama lagi akan dikreditkan Yaitu pada bulan Jun BKM fasa kedua Seperti bantuan-bantuan kerajaan Package bantuan kerajaan yang lalu BPR, BPN, BKC Banyak lagi Bantuan rakyat satu Malaysia Kesemua bantuan ini Seperti yang kita sedia maklum Biasanya Kebiasaannya Dalam proses pengkreditan bantuan Bila kita lihat Bagi semua pengguna BSN Bagi semua pemilik account Bank Simpanan Nasional Biasanya akan terima pengkreditan terawal sekali Kenapa saya kata begini? Sebab Saya sendiri pun pengguna BSN Jadi bila ada pengkreditan bantuan Biasanya pengkreditan bantuan package bantuan kerajaan ini Biasanya dikreditkan dulu Diutamakan pengguna BSN Jadi ada kemungkinan BKM fasa kedua ini Yang terawal terima pengkreditan adalah Golongan B40 yang mempunyai Mempunyai account Bank BSN Jadi itu adalah berita baik kepada Anda Yang akan terima pengkreditan BKM fasa kedua Tapi saya tidak Saya tidak Berkata ini adalah benar Tetapi mungkin Pada masa akan datang Bukan Bukan Bank BSN yang terima pengkreditan BKM fasa kedua yang terawal Mungkin bukan Tapi mungkin iya juga Jadi kepada pengguna BSN Saya rasa ini cuma prediction admin Ataupun ramalan admin Bahwa pengkreditan BKM fasa kedua Untuk Bank BSN Adalah paling awal sekali dikreditkan Sebab ini adalah mengikut pengalaman Tetapi ada satu cadangan saya Ada satu cadangan yang saya ingin kongsikan kepada Anda Anda boleh Masuk di Facebook Anda Anda boleh lihat satu grup Anda boleh join grup itu Dipersilakan, dialu-alukan Sebab grup ini adalah untuk membantu Rakyat Malaysia Membantu keluarga Malaysia Jika Anda mempunyai soalan Anda boleh ajukan soalan itu di grup Dan akan ada rakyat Malaysia yang Ataupun member admin di dalam grup itu Akan menjawab pertanyaan Anda Yaitu grup Facebook BKM 2022 Ataupun Bantuan Keluarga Malaysia 2022 Nah disitu Anda boleh Tanya apa saja jenis pertanyaan Berkenaan dengan pengkreditan BKM fasa kedua Ataupun bantuan-bantuan kerajaan yang lain Jadi Itu cuma ramalan saya Bahwa BSN adalah bank yang terawal akan dikreditkan Untuk penerima BKM fasa kedua Dan satu maklumat tambahan yang saya ingin kongsikan kepada Anda Untuk bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia Untuk BKM fasa kedua Bukan BKM saja yang kerajaan sediakan Kerajaan juga ada sediakan bantuan JKM Contohnya bantuan JKM Bantuan warga emas Bantuan orang tua Bantuan orang kurang upaya Bantuan BKK Ataupun bantuan kanak-kanak Jadi banyak bantuan sebenarnya Kerajaan sudah sediakan Anda hanya tinggal perlu Buat permohonan Anda Jadi itu saja perkongsian hari ini Bagi penerima BKM Bagi yang golongan B40 menantikan Pengreditan BKM fasa kedua Seperti yang cadangan Atau peneramalan admin Pengreditan BKM fasa kedua Diawalkan untuk BSN Jadi itu saja yang admin boleh kongsikan hari ini Semoga video ini memberi sedikit Sebanyak pengetahuan Anda Berkenaan dengan pengreditan BKM fasa kedua Jadi itu saja Terima kasih karena menonton Terima kasih Malaysia